ada aura-aura mistis lah di sekitar itu ada aura mistis bahkan lampu itu sempat pejam itu masih bercerita itu masih keingat ya berarti berarti bener kemarin itu malam Jumat itu aku malah ngimpi ngimpi si gempong itu nangis nah nangis tapi keluar ke malah Mas Anto beneran beneran dia itu nangis entah kenapa nangis itu minta tolong apa gimana aku enggak tahu Nah setelah itu udah langsung-langsung langsung-langsung bangun seperti biasanya kalau aku diimpingin gempong apa-apa Jumantoro pasti ada ada sesuatu yang tapi itu belum belum sampai aku tahu itu ngasuk dari Mas Anto itu nangis jumpa lagi kita di forpa TV kita akan menengok baju warok yang kemarin kita cuci di situ sudah udah digosok apa belum sebentar yo kita cek di kedalam Oke yo kita masuk dari depan sayangnya ada di rumah Hai yuk kita masuk Hai assalamualaikum yes yo ada orang ini mau tanya dari forpa TV itu untuk baju warok yang kemarin dicuci udah digosok kita belum ya nih sedang di ketika Oh siap kita cek kita kembalikan ke Garuda Wisnu Satya muda Oh ya sip 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 siap siap ini siap-siap ya haa sempang ini tiket 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 kepala ini bajunya santr 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 ini aja siap-siap-siap bisa siap dikembalikan Oke kasih untuk kalau lama-lama di forpa TV soalnya kalau nanti mau dipakai sama GSM ya ya Terima kasih Terima kasih siap-siap 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 nanti GSM kalau mau pakai tinggal drink ya Oke Oke thank you Terima kasih ya barbacaya keren keren sip setelah selesai dikos dicuci dikosok terus sudah packing ini baju warok sudah siap dikembalikan ini cari kita cek satu-satu dulu cari pintu selempang terus ini ikat dan bajunya santr ini bajunya santr ini celana terus kita lihat ini kayak eh kodak make up ya kodak make up untuk para pemain warok Oh iya kodak make up ya yes Oke kita kembalikan dan let's go yuk kita kembalikan yuk baju kembalikan di GWS ya siap-siap hebat tuh sudah siap Oh Pak ketu bahwa make up ya siap-siap-siap yuk kita kita ke GWSM itu si limo sudah diajak si limo ya yuk sip cek lagi Pak ketu bahwa bawa alat make up siap-siap terus Mas Anto bajunya santr Oh ya sip-siap bom-bom oh Mas Banyuwaru terus tadi si limo bawa apa ya si limo ya itu kita cek dulu cari si limo bawa si limo cari limo bawa jari-jari buat bawahannya tolong ya Mas Pep ya si limo ini di antar yuk let's go sampai ke rumahnya Mas Yogyok Basecamp GWSM Oh ini sudah sampai kita sudah sampai di Basecampnya GWSM si limo hilang enggak Oh Alhamdulillah limo ndak hilang Halo berpaca ya Assalamualaikum kayaknya enggak ada kita cari sebentar ya itu ada suara-suara gamelan itu tanpa lagi latihan Kak cek dulu Mas itu ada suara-suara gamelan itu sebentar tak cari nih Oh ternyata pada disini ini masih masih lagi keluar Oh alah kirain lagi latihan disini Oh selatihan air lah ya 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 Oh ada Mas siapa itu banar Oh lagi pada pri-perlatihan ini terlatih ya sip-sip-sip-sip Halo Halo Assalamualaikum oke selamat datang ya Oke oke mah nih ok kemana mau cari Mas Yoyo Oke belum ada mungkin kalau more cari maka gasap lagi topan lagi setup ya itu mau for party mau ngembalikin kostum nunggu Mas Jawa atau cukup sama juga ini biar di luar siap monggo-monggo segera lagi ada tamu kamu kamu udah pulang oh ya kita kesana yuk oke oke seperti ini kebiasaannya manja itu hehehe wali-wali model bawa teman-teman juga dong iya waduh lagi serotop waduh nah oke dari arah siap-siap mau siap-siap oke mas goblok iya 555 salim lima ingin mengembalikan kostum yang kita pakai kemarin untuk dan ngomong-ngomong nih guys ini masanto ini adalah ketua warok kepanel pasir dan untuk tanggal 30 wah ini mau peta juga kalau video ini tembus 10.000 kita langsung mainkan masanto Oh jadi buat kalian jangan lupa like comment and subscribe di purpa tv papa ini purpa saya keron keren masih nyabik cerotok nggak papa kok santai aja enggak papa Oh enggak papa ayo lewat apa-apa hahaha biasa susu oke kita cek dulu ya Mas Anto bisa diceritakan itu pengalaman pakai baju arok pertama kali sebelumnya kan belum pernah atau Mas Anto Oh yes ini bener-bener rapi kayak di londri-londri enggak ndak landirnya udah tutup hari hari raya eh aku bisa nebak i Bu ini Ini PLA oke oke udah komplit jadi selana yuk ya betul-betul ini tiga itu bajunya santer itu Mas Nemo coba dicium bajunya santer wangi enggak baju ini santer itu kamu yang mau pakai ini ngomong-ngomong tadi kan saya nunggu Mas Yayo pulang itu kok kayak temen-temen di luar di depan ini Mas Aduh itu ada yang mau latihan itu mau jadi hari ini rencana negara semua latihan Oh kita pentas mau tanggal 30 tapi lokasi nya adalah tuh tuh iya yang jelas luar kota ya Oh siap-siap kita lihat ya Oh boleh 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 kita sudah sediakan berarti berarti numpak mobil ya numpak travel jauh-jauh jauh-jauh penasaran nih dari forpa TV sebenarnya mau pintas kemana sih kok sampai numpak mobil dua jam setengah dulu ya kita tunggu aja ya ya tunggu aja selanjutnya Oh siap makanya poin tadi masih tantangan lho kalau video ini tembus 10.000 baru nyakit dan desa disuruh tampil spesial untuk forpa TV gimana kita kita perlu ulik lagi siapa jongki Jumantoro dan ada apa dibalik Jumantoro itu ya jokinya ini mas kalau aku gak percaya jokinya Jumantoro gak percaya kalau ini beneran kenapa kau gak percaya kayaknya enggak motor satu kamu aja sudah apa tapi tapi untuk Jokinya Jumantoro kemarin mungkin apa buat kalian pasti penasaran di video selanjutnya tadi kita sudah dikasih minum tadi Mas Aduh minta apa Mas Aduh kamu tadi minta minum apa ya Oh susu ini ya terima kasihnya ya Nah karena terima kasih sekali mungkin enggak karena sampingnya kemarin udah kita black enggak keluar tuh kok mau kok itu mau mau ya langsung diserotok aja siap 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 Oh siap nanti special edition 10.000 September ya disiap porpa-porpa TV gimana Pak Ketu special edition 10.000 kita suruh buat souvenir yang aku nanti itu adalah makan jen oh enggak usah nguh 10.000 subscriber nanti langsung katanya dirumah Mas Bobo kenalin dong itu siapa yang berangkut sekarang kembali ke laptop dulu ya ya topik berikutnya tadi pertanyaan saya untuk Mas Anto belum dijawab pengalaman gimana pengalamannya pakai baju warok sebelumnya kan belum pernah pakai kalau enggak buat indah-indang sama Laskar Kidul deso ya Monggo nih boleh cerita-cerita pengalaman kemarin memakai baju warok itu gimana ya sensasinya ada aura tersendiri yang jelas itu yang kedua itu terdek 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 belum tampil terdek terdek baru pakai baju kembali ke yang pertama tadi katanya ada aura ini ini serius enggak ini serius iya 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 guys kemarin itu pas kita ngobrol-ngobrol santai ya di tempatnya itu itu for papalah jenis game forpa TV nah itu kan kemarin kita ngobrol-ngobrol santai di sana sampai jam berapa ya sampai jam 2-an pas malam Jumat juga ya ya belas itu itu kan kemarin kita ngobrol dari situ tiba-tiba ada aura-aura mistis lah oh betul di sekitar itu ada orang mistis bahkan lampu itu sempat kejam pejak hidup lebih kejam itu kan sempat mereka langsung eh dulu ya ini sampai sekarang masih kalau bercerita itu merinding masih keingat ya masih itu malam Jumat ya berarti berarti bener pas papasan aku kemarin itu malam Jumat ya malam Jumat itu aku malah ngimpik gini ngimpik si gembong itu nangis nah nangis tapi keluar kemalah Masanto beneran beneran dia itu nangis entah kenapa nangis itu minta tolong apa gimana aku enggak tahu nah setelah itu udah aku langsung 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 bangun seperti biasanya kalau aku diimping gembong eh apa Jumat Toro pasti ada ada sesuatu lah yang ya tapi itu belum belum sampai aku tahu itu itu maksud dari Masanto itu nangis itu kenapa dia minta tolong apa kenapa enggak tahu nah gitu latinya kamu ngimpinya kayak gitu Oh jadi berpati V juga dijalani itu kan ada suatu ya Oh itu ada katanya itu ya agak serem gitu suaranya itu katanya temuk aku baru ragaku gitu kalau diterjemahin bahasa Indonesia itu jadikan pertemukan aku dengan raga ragaku buku-buku-buku gitu nah jadi apa ya gini-gini kok saya jadi bingung toh tadi yang saya tanyakan kan baju warok kenapa kok kaitan nih mimpin nih gembong terus baju warok itu kan raga ya saya mikirnya apa baju warok belum dikembalikan tapi kok Mas Ado ngimpinnya kok gembong masih teka-teki loh saya saya heran sekali kali ini kan saya yang yang sama yang ngobrol santai ngobrol santai simpelnya juga Bapak ketu maksudnya ketua for Pak saya ikutkan itu sebenarnya ini Apakah setelah saya kembalikan ini Apakah memang ini auranya dari apa itu dari warok-warok itu itu menjadi pertanyaan itu lah menjawab bisa menjawab pertanyaan itu atau tidak nanti kok ini kembalikan masih ada misi itu ya mungkin saya bisa konsultasi lagi Oh itu ya gimana penangannya Oh ya siap-siap kalau jadi dari Furpa TV itu membalikan baju-baju dari kita kosong kita masuk ke mall si starter tuh mungkin nanti buat asal ya Apakah di rumah nanti akan ada juga kayak gitu karena bisa misalkan kalau ada kejolak nanti bisa langsung datang ke itu gitu ya mungkin ya kalau kalau mungkin kejolaknya itu karena ini saya kembalikan dan kebetulan kan besok mau pintas itu ya itu kan sekalian membalikani moga-moga di rumah tidak ada terjadi lagi tapi ngomong-ngomong itu terornya berapa lama itu itu berapa kali sekitar 3-4 kali dalam satu malam atau beda-beda hari itu dalam satu pertumbuhan itu satu malam satu malam jadanya 4 kali berturut-turut saya kan paling dekat rumah dengan beskamp beskamp tadi malam juga sempat suara dua-dua gitu Oh paling Mbak ngapi ini kan saya cari ada anak-anak mungkin mainan petasan atau apa tidak ada sama sekali kamu mainan bank api ya kemarin tadi malam oh oh mainannya gimana di beskamp di sawah oh di sawah mas Anto dengernya dimana sih soalnya saya itu saya itu kan yang tidur di beskamp tapi kayaknya enggak pernah ada terlalu-terlalu anak-anak neng-neng-neng-enggak ada salam di WA sama kita ya enggak bales iya tidur hahaha ya saking 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 waduh saking tenangnya hahaha 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 hai hai Jujur saya itu saya itu tidak pernah ketemuan mesti seperti itu apa karena enggak kan udah ikut pakai baju waranya itu ya節 ya oh ke memang saat ngobrol-ngobrol santai itu kan ada sekitar 6 orang itu memang semuanya tidak mendengar Oh itu masih tidak mendengar semuanya ya tidak mendengar semuanya beberapa Oh sempat padam itu itu lambungnya itu padang iya nggak ya ya ini malah langsung itu kan bernam itu biasanya yang dikaku itu biasanya hitungan gaji Oh gitu hitungan gaji jam 2 itu kita langsung pada ini anu kerukup Oh saking takutnya Oke ini untuk basuh-basuh dan kosong kita terima dan sekaligus backupnya kita terima dan mudah-mudahan kalau memang dari dari hari ini menyebabkan ini dan mudah-mudahan sudah bersama kita ya udah kebanyakan semoga sudah hilang amin nah gini loh kalau seandainya itu masih ada beras itu solusinya mungkin dari keluarga Purpa TV mungkin ada teman-teman ataupun kenalan ahli spiritual mungkin bisa ditanyakan dulu karena karena bisa saja lokasi rumahnya memang seperti itu ataupun merdu ini jadi kita pastikan dulu mungkin dari tim bisa resek dulu ya Nah betul-betul sekali tapi tapi gini kalau seandainya karena ini atau mungkin karena gembom pernah ada beberapa hari di sana Oh oke kita siap bawangnya sini tapi kok itu kejadiannya memang benar-benar beruntutan tuh sama mimpinnya aku masih yuk nah mimpin itu Mas Anto itu nangis dia tapi nggak tahu dia itu nangis minta apa-apa itu aku juga penasaran tapi kamu mimpin gembom 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 itu keluar ada mas Anto Oh beneran coba kalau kalau Rok ini aku tambah pusing guys tambah pusing dan mungkin nanti dari timpon Pak aja yang mungkin bisa tanyakan dulu ya nanti intinya untuk ini udah kita terima terima oke dan kalau gembom ini gembom ini terus penyebabnya aku Tercuk bingungnya ha 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 hahaha ya Co ama bener masih mapa Hai pack beker kok uang sama yang tapi enggak tau makanya kita tanyakan aja pakai setelah di misal kok gangguannya eye Myersdak atau gimana nanti bisa tinperno dam privacy kan lagi berarti dati mungkin itu dia mustiahnya juga ya Pak Mungkin cantik陽 asyik asyik kirain punya keris kamera on di belakang di belakang cepet di bawah ini mas, mas belum bayang mas satu hitungan satu, dua, tiga foto kasih foto yang dua kalau ini 3 juta berkasih, bangit saja bener, bener, bener bener, 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 bener bener, bener, bener aku rugi pintu ikut karena ini, okey terima kasih, di kamera ini terima kasih terima kasih siap, siap, siap terima kasih berat, 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 berat guys, mohon maaf ya teman-teman pada aturan, bang berat, bang berat, bang ya Allah berat, bang 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 jadi kayak gitu guys keseruan memang, banyak pemuda-muda yang mungkin belum di di expose cantik-cantik yang jelas jadi, buat kalian yang penasaran jangan lupa terus saksikan FORPAT TV FORPAT TV tuyul ya mohon maaf ya dari FORPAT TV karena gak sopan ini sudah habis saya pamit dulu terima kasih atas semua suguhannya dan semua berkat berkatannya terima kasih pamit dulu mas terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa 3 juta bayarin nih FORPAT saya terima kasih terima kasih